Kelemahan Timur Tengah, kelemahan orang-orang Arab di Timur Tengah sekarang ini, hari ini, khususnya hari ini, yang mudahnya cepat selesai, hilangnya ukuah satu sama lain. Baik dalam negeri maupun satu sama satu, walaupun antar negara. Irak, belum selesai. Afghanistan, sama sekali belum selesai. Lagi ngaji di bom, sedang sholat di bom, rumah sakit di bom, sedang maulit nabi di bom. Suriah, apalagi lebih-lebih lagi. Sampai sekarang, di situ ada ahli sunnah, ada syiah, ada isis, ada jawatul nasroh, ada wahabi, ada salafi, ada macam-macam. Martabat sebuah bangsa tergantung budayanya, akhlaknya, karakternya, jati dirinya, kepribadiannya. Ketika martabat bangsa itu hancur, hancurlah martabat bangsa itu. Ketika budaya itu hancur, hancurlah martabat bangsa itu. Bukan agamanya. Seperti di Timur Tengah, misalkan. Agamanya benar. Akitanya benar. Sarianya benar. Budayanya yang hancur. Sekarang merantakan dan menjadi bangsa yang rendah dipandang oleh dunia internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mursalin wa'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'ahu bi'ahsan. Min yaumina hadha ila yaumin nahduti wad-din. Sayyidatina ulama' wal masyayikh, khadratil mustasyarin, khadratil asyik syuriyah, rekan-rekan pengurusan fidhiyah, bapak ibu sekalian yang hadir dalam acara hal bi halal melalui virtual ini. Alhamdulillah kita diberi anugerah oleh Allah panjang umur fi sihatin wa'afiyatin tamah. Fi sihatin tamah wa'afiyatin kamilah dalam merayakan idul fitri mubarak sanata alf wa'al bi'amiyah ithnel warba'in hijriyah. Setelah kita menjalankan ibadah puasa satu bulan penuh tiga puluh hari. Alhamdulillah semua itu adalah bi'fadlillah wa bi'aunillah wa bi'taufiq minallah. Nah ucapan yang kita ucapkan ketika idul fitri kita mengatakan Ja'alna Allah min a'idun al-fa'izin atau gak usah ja'alan deh. Min a'idun al-fa'izin kulla amatun bi'khair. Ini jumlah ini atau kalimat ini bisa diartikan doa mudah-mudahan kita semua menjadi orang kembali. Kembali ke fitrah. Kembali ke tu basic. Kembali ke khulkillah kalimatillah al-latifatrna sa'alihah. La tabdil kalimatillah. Atau dijadikan filamar. Jadilah kamu orang yang termasuk orang yang kembali. Termasuk orang yang menang. Melawan hawa nafsu dan kembali ke fitrah. Seperti semula pertama kali diciptakan oleh Allah. Nah sebagai individu, sebagai person, maka kita harus ingat bahwa Allah menciptakan kita semua. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak sekali-kali aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Dalam arti yang luas. Ibadah dalam arti yang universal. Artinya apa? Artinya kalau kita kembali ke fitrah, kita sadar. Kita istiqamah. Kita siap untuk kembali. Seperti tujuan semula Allah menciptakan kita. Yaitu semata-mata untuk beribadah, mengabdi, berbakti kepada Allah. Dalam arti yang sangat luas. Bukan hanya sholat, bukan hanya baca Qur'an. Tapi ibadah mahdoh dan ibadah gairah mahdoh. Semua pelaku kita, baik itu yang bersifat duniawi, bersifat kasab, cari uang, ma'isya, berumah tangga, meneliti karir, menjalankan tugas jabatan. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, itu namanya ibadah. Kalau ibadah berarti kita kembali ke fitrah. Walaupun kita menjadi pejabat, kerja pegawai negeri, dapat gaji. Tapi niatnya bukan semata-mata cari gaji. Bukan semata-mata karir, tapi ibadah. Taqaruban illallah, ibadah lillahi. Maka itu menjadi sebuah nilai ibadah yang artinya kita kembali ke fitrah. Bukan berarti ibadah hanya sholat, bukan. Oleh karena itu, secara persen, arti daripada bina'a'idin al-fa'izin, kita sadar sesadar-sadarnya. Kita konsen. Kita isiqamah. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah semata-mata untuk ibadah kepadanya. Secara organisatoris, kalau kita betul-betul sadar sebagai warga NU, maka kita harus kembali ke fitrahnya NU. Goyah wa ahdaf ketika NU didirikan. Apa tujuannya? Harus kita kembali ke sana. Jangan hanya NU dijadikan kepentingan sesaat. Kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan pribadi, atau kepentingan kelompok. Jangan kita kembali sadar apa goyah, tujuan, ahdaf, visi-misi Kiai Hashim Asha'ari dan Kiai-Kiai lainnya mendirikan Nahdunul Ulama tahun 26 itu. Yaitu yang paling prinsip, taqwiatul ukhuwah al-Islamiyah. Memperkuat ukhuwah Islamiyah. Maka kita harus sadar, kita ber-NU ini adalah tujuan untuk memperkuat hubungan ukhuwah sesama umat Islam. Lintas ormas, lintas madhab, lintas sekte, lintas aliran. Dimana ada kelompok atau orang atau bangsa yang disitu beragama Islam, saudara kita semua. Walaupun beda madhab, beda aliran. Ini kalau kita betul-betul kembali ke fitrah. Kembali ke fitrahnya organisasi. Jangan sekali-kali kita membenci pada alirannya madhab yang lain. Kejuali, kejuali memang madhab itu sesat. Menurut standar atau menurut ukuran yang objektif, ukuran yang standar yang ahli sinal jamaah. Kalau memang tidak sesat, beda-beda sedikit, beda-beda apalah, harus kita toleran semua adalah saudara kita. Selama orang itu masih mengucapkan kalimah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, itu berarti saudara kita. Itu harus kita ingat, ukwah Islamnya seperti disitu. Hanya dengan ukwah lah kita bisa kuat. Senjata kita yang paling kuat adalah ukwah. Bukan dengan senjata otomatik atau bom. Bukan dengan senjata uang, bukan. Tapi senjata ukwah Islamnya itulah yang harus kita perkuat kekuatan kita disitu. Kelemahan Timur Tengah, kelemahan orang-orang Arab di Timur Tengah sekarang ini, hari ini, khususnya hari ini, mudah-mudahan cepat selesai, hilangnya ukwah satu sama lain. Baik dalam negeri maupun satu sama itu, walaupun antar negeri, antar negara. Irak, belum selesai. Afganistan, sama sekali belum selesai. Lagi ngaji di bom, sedang sholat di bom, rumah sakit di bom, sedang maulid nabi di bom. Suriah, apalagi lebih-lebih lagi. Sampai sekarang, disitu ada ahli sunnah, ada syiah, ada isi, ada jabatan nasroh, ada wahabi, ada salafi, ada macam-macam. Semua ada disitu, perang saudara satu sama lain. Di Banon, begitu pula. Begitu pula, Yaman, dan Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir kadang-kadang masih, masih semula masih mengkhawatirkan. Nah itu, hilangnya huwa islamnya, diambil kesempatan yang sangat baik oleh Israel, oleh Yahudi, oleh Israel, oleh Zionis. Kelemahan umat islam adalah pecah satu sama lain. Disitulah diambil kesempatan yang sangat baik, agar selama umat islam itu pecah, maka Israel sangat tenang, enjoy, sangat happy mengangkangi tanah palestin, hidup di tengah-tengah orang sedang perang sendiri. Bahkan di dalam palestin sendiri, antar fasoil palestinnya, antar kelompok palestin sendiri, sering terjadi konflik perang saudara malah. Bukan hanya beda pendapat, sampai perang saudara, antara sama palestin sendiri. Nah ini kan sangat menyedihkan, sangat mengerikan. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul fitrah, kembali ke fitrah organisasi, fitrah jam'nya, mari niat ahdab, goyah, dulu ketika dibangun NU adalah untuk takwiyat, ukhuwat islamiyah, mari kita perjuangkan agar umat islam bersatu menjadi satu saudara. Lintas aliran, lintas madhab, lintas sekte, lintas kelompok. Yang kedua, ukhuwat wakoniyah. Ahdab, goyah, tujuan, visi-misi, ketika Bashim Ash'ari, dan para ulama, mendirikan, dan untuk ulama, adalah ingin, mewujudkan, persaudaraan, sesama bangsa. Artinya apa? Memperkuat nasionalisme. Memperkuat, ukhuwah nasionalis, ukhuwah watoniyah, ukhuwah kaumiyah, sebagai bangsa yang satu, lintas budaya, lintas agama, lintas suku, lintas tradisi, lintas adat-istiadat. Mari, NU didirikan untuk persatukan bangsa ini. NU dibangun dengan bahasa masyidu untuk perkuat persatuan bangsa Indonesia. Bukan untuk memperpecah belah, bukan untuk melemahkan persatuan, untuk memperkuat. Maka, kalau kita betul-betul fitrah, kembali fitrah jama'iyah, kita fitrah nah'iyah, mari, semua warga nadirin harus mempunyai niat, mempunyai tekad untuk memperkuat persatuan nasionalisme kita. Persatuan-kesatuan NKRI. Bicara persatuan, di samping menyelamatkan NKRI, menjaga NKRI dari keselamatan geografinya, tanah dan lautnya, juga mempertahankan budayanya. Membela tanah air harus membela budayanya. Membela Indonesia harus membela budaya Indonesia. Kenapa? Karena budaya kita adalah ciri khas kita. Dan kita mempunyai harga diri dilihat dari budayanya. Bangsa yang budayanya tinggi, bermartabat. Bangsa yang budayanya rendah, hancurlah martabat bangsa itu. Wa innamal umamul akhlakuma baqiyat wa innhumu zahabat akhlakuhum zahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung budayanya, akhlaknya, karakternya, jati dirinya, kepribadiannya. Ketika martabat bangsa itu hancur, hancurlah martabat bangsa itu. Ketika budaya itu hancur, hancurlah martabat bangsa itu. Bukan agamanya. Coba. Seperti di Timur Tengah, misalkan. Agamanya benar. Akhidatnya benar. Syariahnya benar. Budayanya yang hancur. Sekarang berantakan dan menjadi bangsa yang rendah dipandang oleh dunia internasional. Kita lihat Jepang misalkan. Korea misalkan. Agamanya menurut kita ya, menurut kita akhidatnya salah. Syariahnya salah. Tapi budayanya unggul. Maka semua bangsa menghormati bangsa Jepang. Dunia semua menghargai bangsa Jepang. Akhidatnya salah. Syariahnya salah. Menurut kita ya. Versi Islam salah agamanya. Tapi budayanya unggul. Maka semua dunia menghormati Jepang. Menghormati Korea Selatan. Menghormati bangsa yang bermartabat. Suiziland, New Zealand, Sweden, Finlandia. Itu negara-negara yang sangat-sangat aman, tentram, damai, adil, sejahtera. Tidak ada korupsi. Tidak ada pelanggan hak asas manusia. Rukun, gotong royong. Masya Allah. Itu negara Sweden, negara Skandaria, negara Swiss misalkan. Atau kalau di sini ya New Zealand lah. Kalau di sini ya sebelah kita, dekat dengan kita itu. Itu negara yang aman, tentram, bersih, tertib, nyaman. Ya Allah, kapan kita seperti itu? Padahal agamanya menurut kita salah lah. Agamanya sesat lah agamanya. Tapi budayanya unggul, maka kita pun menghormati mereka. Kita ini agamanya benar, syariahnya benar. Budaya kita masih carut-marut. Perilaku kita, sikap kita, ucapan kita, omongan kita sehari-hari. Perilaku kita, sikap kita, tindak tanduk kita, masih amburadul. Maka kita jauh dari martabat yang kita inginkan. Itu, uhuwa, uhuwa tonia. Yang terakhir, uhuwa insaniah. NU didirikan oleh Mbah Hashim, target utama yang paling piknya adalah, uhuwa insaniah. Sesama umat manusia adalah saudara. Lintas agama, lintas bangsa, lintas negara. Selama kita adalah sosok-sok itu manusia, harus kita hormati. Budayanya harus kita hargai budayanya. Perbedaan harus kita hargai. وَلَا تَسُبُّ اللَّذِي نَدْعُونَ مِنْ دُونِلَا فَيَسُبُّ اللَّهُ عَدْوَانْ بِيُرْي عَلَمْ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ وَلَا تَسُبُّ اللَّذِي نَدْعُونَ مِنْ دُونِلَا Kamu jangan sekali-kali mencacimaki agama orang lain, yang tidak menyembah Allah misalkan. Jangan cacimaki. فَيَسُبُّ اللَّهُ عَدْوَانْ بِيُرْي عَلَمْ Nanti mereka mencacimaki Allah, mencacimaki Islam, mencacimaki kita. Tanpa ada gunanya, tanpa ada faydahnya. بِيُرْي عَلَمْ Tanpa ada manfaatnya saling cacimaki. Jangan kamu sekali-kali mencacimaki agama lain. Jangan Tuhan lain. Jangan kitab suci lain. Jangan Nabi lain, Nabi-nya mereka. Jangan nanti mereka mencacimaki kita, mencacimaki Nabi kita, mencacimaki Quran, mencacimaki Allah kita. Quran seperti itu. Surat Al-An'am itu. Ayat berapa cara sendirilah. Demikianlah saya ciptakan, setiap umat itu mempunyai kebanggaannya masing-masing. Yaitu budayanya. Mempunyai kebanggaannya, mempunyai budaya yang dibanggakan. Mempunyai tradisi, mempunyai cara-cara perilaku yang mereka banggakan. Nah itu harus kita hormati itu. كَذَلِكَ زَيَّنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ Tidak boleh kita menamakan budaya orang lain. Agamanya, budayanya, tradisinya, eksistensinya, gak boleh. Itulah maksud dari uhuwah insaninya. Nah, kalau kita kembali kepada uhuwah insaninya, maka, كُلُّكُمْ مِنْ آدَمْ وَآدَمْ مِنْ تُرَوْبْ فَلَا فَضْلَ لِعَرَوْا بِنْ عَلَىٰ أَعْجِمِ اللَّهِ بِتَّقْوَىٰ Kamu sekalian diciptakan dari tanah liat, dan semua kamu dari Adam, Adam istri dari tanah liat. Tidak ada keunggulan bagi Arab terhadap selain Arab. Tidak lebih unggul Arab daripada selain Arab, kejuali dengan takwanya. Suku tidak ada artinya. Bangsa tidak ada artinya. Tapi bertakwa yang paling mulia, yang paling menjadikan, ukuran menjadikan orang itu mulia itu adalah takwanya. Insan yang bertakwa. Bukan insan Arab, insan Indonesia, insan Eropa, insan Amerika. Bukan. Insan yang bertakwa. Itulah yang paling mulia di mata Allah. Oleh karena itu, dalam kesempatan hal-hal ini, mari kita kembali ke back to gwayah wa'adab. Basic NU ketika khidtoh NU didirikan, berangkat dari prinsip tawasut dan tasamuh, moderat dan toleransi, tujuan utamanya adalah takwiyatul ukhuwah al-Islamiyah, takwiyatul ukhuwah al-Wataniyah, takwiyatul ukhuwah al-Insaniyah. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mena'aidin al-faizin. Kula'amu antum bi khair. Kula'asalamu antum ta'ibun. Taqubal Allah min alaikum ajma'in. Taqubal ya karim. Syukuran wa dumtum fila khairu barakatuh wa najah. Mohon maaf lahiru batin. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.